Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen mainin game The Space Eating Croc lagi Penasaran sih gue, ini ceritanya bakalan gimana? Kita langsung masuk aja ke gamenya, yuk! Oke, kemarin kita mau ketemu sama si cewek itu ya di restoran nih Dan kita udah sampe duluan, waduh makanannya enak-enak tuh kayaknya Ada ayam, ada salad, ada kue, lapar lagi gue Dia sepertinya terlambat Ini udah lebih dari seti jam loh Apa ada sesuatu terjadi ya sama dia? Oh Dia pake penyamaran nih, pake topi sama masker Cakep juga Ah maaf-maaf, kamu udah nunggu lama ya? Aku punya banyak tamu malam ini Sekali lagi, maaf ya udah bikin kamu nunggu Gak apa-apa kok, gak terlalu lama juga sih sebenarnya Kamu udah makan malam belum? Kalau belum, kita sekalian makan aja Oh iya Oke, akhirnya mereka makan ya Terus dia pake masker gimana? Oke, kita langsung aja Aku gak tau sih kenapa kau pengen ketemu sama aku Tapi aku rasa mungkin kamu bisa mulai dengan perkenalan terlebih dahulu Aku udah punya nomor kamu Sekarang aku disini untuk mendengarkan apa yang kamu ingin kasih tau Tapi aku gak tau sama sekali tentang nama kamu siapa Oh iya bener juga Sekarang aku kenalin diri aku ya Namaku Libera Wow, unik juga ya namanya Libera ya? Apa ada hubungannya sama paham-paham gitu? Itu liberal ya? Mungkin dia bintangnya Libera Dan kamu Tuan Jay Smith kan ya? Iya betul Panggil aku Jay aja Kayaknya itu lebih mudah buat kamu Enggak, aku akan panggil kamu Jay Smith Lengkap banget dah Aku lebih nyaman untuk manggil orang dengan nama panjangnya Karena aku kerjanya di hotel Oh yaudah, silahkan aja Apa nih? Kayaknya aku pertama-tama harus ngomongin tentang keluarga aku dulu dah Guna menceritakan kisah selanjutnya Aku tuh tumbuh tanpa keluarga Ibuku meninggal ketika melahirkan aku Dan ayahku gak tau kenapa dia tiba-tiba menghilang Oke Seperti kamu Jay Smith Keluarga aku juga dulu menjalankan sebuah hotel di daerah sini Oh, setelah ibuku meninggal Ayahku dulu mengoperasikan hotel itu sendirian Dan itulah kenapa aku tinggal di hotel sebelum aku mulai sekolah Dan ketika aku udah tumbuh dewasa Ke sekolah menengah ya Aku membantu ayahku untuk bekerja di hotel ini Tapi ketika aku udah masuk SMA Ayahku tiba-tiba menghilang gitu aja Suatu hari ketika aku pergi ke hotel setelah dari sekolah Hotel dan jalanan ini tiba-tiba menghilang gitu aja Dan itu menjadi lahan yang kosong Aku kaget dong Dan aku segera mencari ayahku dimana-mana Tapi dia bener-bener menghilang tanpa jejak Mengubur semua indah kenangan Dia bukan hanya menghilang gitu aja Tapi seluruh jejak tentang dia dan hotel dia Yang dulunya ada di dunia ini itu juga menghilang Gak cuma orang-orang yang aku tau Dan juga sanak keluarga ku gak inget ayahku Semuanya Nomor telepon, foto-foto, dan juga rumah semuanya menghilang Aku gak tau harus kemana setelah itu Jadi aku berkeliling di sekitar kota Dan apa yang kamu pikirkan? Seorang anak tanpa rumah dan tanpa keluarga yang harus dilakukan Aku merampok orang-orang, melakukan kejahatan Dan aku berada di jalan yang salah Aku menghabiskan bertahun-tahun untuk melakukan hal tersebut Suatu hari setelah hidup seperti itu Aku mendapatkan parcel yang dikirimkan ke alamatku Ayahku yang katanya mengirimkan parcel tersebut Paket itu berisi banyak dokumen, catatan cetan, dan juga foto-foto Itu semua mengarahkan ke satu tujuan Sesuatu yang disebut sebagai The space eating croc Buaya pemangsa Kayaknya space yang disini bukan antariksa deh Kayaknya space ini ruangan deh The space eating what? Bentar-bentar Krokodil, buaya Maksud kamu binatang itu? Nama yang aneh kan ya? Tapi ayahku menyebutnya itu Ayahku menuliskan Kalau dia tuh tau tentang mereka udah daya lama Dan di dalam paket tersebut Terdapat informasi Yang udah dia kumpulkan sejauh ini Dia mengirimkan paket tersebut Jaga-jaga Kalau misalkan buaya itu Berhasil mendapatkannya Dia juga menuliskan Bahwa ketika aku menerima paket tersebut Ayahku mungkin udah menghilang Ayahku mungkin sudah tiada Menurut informasi yang dia kumpulkan Buaya ini adalah monster yang menggunakan sihir Monster-monster itu bersembunyi Dari penglihatan manusia Menyerap kenangan-kenangan tersebut Dan hidup dari energi yang udah mereka serap Surat itu juga mengatakan bahwa Buaya itu mengambil semuanya Ayahku, hotel itu, bangunan-bangunan di sekitarnya Dan akan ada hotel unicorn yang dibangun lewat sihir Oh, ini kayak perambanan ya Jadi dia kayak minta bantuan sihir gitu Untuk membangun sesuatu Alasan aku kenapa kerja disini itu Karena aku pengen menemukan jejak dari ayahku Yang berhubungan dengan buaya tersebut Gue panggil buaya tersebut aja Gak usah ada space eating croc Kepanjangan dan agak sulit Ini bukan kerjaan yang mudah Dan ini tuh sangat memakan waktu banget Tapi hal-hal tersebut bener-bener gak ada gunanya buat aku Aku udah ngecek ke seluruh bagian di hotel ini Tapi tetep aja aku gak menemukan apapun Aku memberitahukan orang-orang disini tentang cerita aku Dan berharap akan bantuan mereka Tapi gak ada siapapun yang peduli dan percaya sama aku Mereka tuh menganggap aku udah gila Dan aku sekali lagi bener-bener kayak buang waktu Tapi ketika kamu muncul Sepertinya kamu satu-satu ya orang yang bener-bener ingat Dibandingkan orang-orang yang udah pernah aku temukan sebelumnya Bagaimana dulu ya tempat ini ada Dan Oh bener kan space-nya bukan space Apa antariksa ya Tapi space ruangan gitu lah Dan ruangan aneh yang bertumpukan yang baru aja kita lihat Itu adalah jejak pertama dari croc yang udah aku lihat disini Tempat itu ada mungkin karena buaya tersebut Tidak bisa menyerapnya dengan sempurna Itu artinya Ayahku mungkin masih ada kesempatan Dia mungkin masih hidup Itulah kenapa aku menjadi sangat kesal Tadi Aku tuh kayak ngelihat secerca harapan gitu loh Aku menemukan clue tentang sesuatu Yang udah aku cari selama bertahun-tahun Please aku mohon ke kamu Bantu aku Kamulah satu-satunya harapan aku Aku harus menemukan buaya tersebut Membalaskan dendamku dan menemui ayahku lagi Oh jadi ini karakter si J Smith bukan buaya ya ternyata ya Gue pikir dia buaya loh Cerita yang rumit ya Pastinya itu susah banget untuk dipercaya Orang-orang itu bangunan-bangunan tersebut Dan bahkan masa lalu menghilang gitu aja Tapi itu menjelaskan kenapa ada ruangan aneh yang baru aja aku lihat Dan apa yang terjadi sama hotel ini Bisa kamu kasih tau aku lagi tentang buaya tersebut Aku bilang itu monster yang bisa menggunakan sihir kan Seberapa bahayanya dia Nah bagus Aku coba sederhanakan ya Pertama-tama buaya-buaya ini tuh bener-bener mahluk yang sangat jenius sih Mereka mampu berpikir dan juga berbicara seperti manusia Mereka juga bisa menggunakan energi sihir yang mereka serap itu Untuk menyamarkan diri mereka sebagai manusia Dikatakan bahwa buaya tersebut memiliki kemampuan untuk merubah diri Telekinesis, teleportasi, dan bahkan mengubah ruang Oh banyak banget ya kemampuannya ya Dan ada satu hal penting yang mesti dicatat tentang buaya ini Mereka selalu memiliki burung bersama mereka Hah? Burung? Oh burung tersebut merubah memori yang diserap oleh buaya itu menjadi energi Menyimpannya dan memberikannya kepada buaya tersebut ya Jadi burung ini adalah kelemahannya Aneh juga ya Memisahkan burung tersebut dari buaya itu atau membunuh burung itu ya Itu artinya kita dapat memotong suplai energi dan juga membunuh buaya tersebut juga ya Kesempatan bahwa dengan membunuh burung itu Kita bisa membunuh buaya itu tuh sangat kecil Dan katanya cuma hanya menghilangkan mukanya aja Tapi aku rasa itu gak penting Bentar Kok semua ini kayak mengarahkan ke karakter utama kita ya Dia gak punya muka Atau gak kelihatan mukanya Terus dia juga gak punya burung Hah? Ini apa sih sebenarnya? Jadi aku asumsikan kamu bahwa Menginginkan aku untuk menemukan dan membunuh buaya tersebut Atau burung ya Betul Burung itu pasti ada di suatu tempat di hotel ini Aku kan juga kerja di hotel ini ya Tapi tetap aja Itu menyulitkan buat aku melakukan investigasi Hotel ini punya sistem dimana setiap pegawainya itu diawasi oleh pegawai lainnya Oh Rekanku akan langsung notice sih Kalau misalkan aku mengunjungi ruangan kamu Dan mereka akan memberikan peringatan kepada aku Aku akan dipecat dalam waktu dekat Kalau aku melanjutkan ya Dan gak akan ada lagi kesempatan untukku disini Tapi kamu kan tamu disini J Smith Jadi gak akan ada seorang pun yang akan mengikuti kamu Dan kamu mungkin bisa dapat hal-hal yang lebih baik lagi Di tempat-tempat yang aku gak bisa investigasi dengan proper sebelumnya Dan itulah kenapa aku meminta bantuan kamu J Smith Jadi kamu mau aku membantu kamu untuk menginvestigasi hotel ini Ya kan? Betul sekali Aku perlu berpikir sejenak Aku gak bilang sih kalau aku tuh gak percaya sama kamu ya Tapi beneran ini tuh emang agak aneh Untuk berbicara dengan orang yang membicarakan Tentang pemakan ruang dan sihir dengan wajah yang sedatar itu Nah sepertinya aku bakalan ada dalam situasi yang sangat berbahaya Kalau aku sampai ikut campur Dan mengendap-endap di sekitar hotel juga mungkin bakalan bisa bikin aku diusir dari hotel ini Ya kamu bener Aku gak bisa bilang kamu bener-bener aman sih Tapi kamu satu-satunya harapan aku J Smith Aku tahu ini tuh terkesan seperti banyak permintaan ya ke kamu Tapi aku mohon dengan sangat kamu bisa membantuku Kamu gak perlu nantuin keputusan kamu sekarang Tolong pikirkan baik-baik dan berikan jawaban ke aku nanti Oke oke aku pikirin dulu ya Sekarang aku harus pergi dan memikirkannya Mungkin nanti aku telpon kamu Akan ku tunggu ya Oke Oke ternyata ceritanya kayak gitu ya Kayaknya aku habis menerima informasinya sangat besar Dan aku udah terlalu lelah untuk berpikir Aku bener-bener gak cukup istirahatnya Jadi kayaknya aku harus balik ke kamar dan beristirahat dulu Oh restorannya sih itu ya Eh aku pencet Kita ke lantai 15 Karena kita harus disuruh tidur dulu Oh udah gak dinyalain ya Oh ada petunjuknya Bener-bener banyak banget yang terjadi hari ini Aku harus istirahat Hmm apakah gue The space eating croc Oh no Oh no Bener aja kan apa yang gue cerigain Aku udah lama gak denger nama tersebut Aku gak nyangka akan dipanggil seperti itu lagi Wah big reveal Manusia dulu mau manggil kami space eating croc Aku gak tau sih kenapa orang-orang akhirnya mutusin untuk manggil kami dengan nama yang aneh gitu Ketika aku dan temanku menjadi satu-satunya yang selamat diantara orang-orang itu Aku kira nama itu akan menghilang gitu aja dari sejarah Aku udah bener-bener melupakannya Sejak aku udah kehilangan wajahku Waduh bener kan Masa lalu udah kembali ke aku sekarang Musuh kami sedang menyerang Kaumku menembak satu persatu menggunakan peluru tersebut Banyak yang meninggal Wah sebenernya apa yang terjadi sih ini Masa lalu Ini bener-bener menghancurkan mood aku Kayak aku harus pergi ke bar Untuk minum Mungkin itu bisa memperbaiki moodku Oke bener kan dia sih Buayanya kehilangan muka Bener dia gak punya burung Bar itu lantai berapa ya Bar, 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 bar Bar, 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 bar Alah kepencet Lift disini cepet ya Lantai 21 21st floor Oke kita ngebar dulu Oh masuk ke hole harus pakai itu kunci nggak tahu kodenya sih mungkin kita akan kesana kali ya nanti uh Wow pemandangannya ini sih kota beneran itu Oke kita kesana ntar gue pengen lihat-lihat dulu baru sih Pak ada yang bisa dibantu minuman sendirian aja loh yang hitam-hitam ini enggak boleh diganggu lah pokoknya eh Oh gue pikir itu mukanya mukanya kedapa kayak serigala gue pikir Oh sini kayaknya gimana caranya sini ya permisi kenapa kayak Colonel Sanders gini pakaiannya juga merah putih lagi aduh selamat datang Pak mau minum apa hari ini rasti Niel please Oke wuhh cakep gambarnya thank you oh enggak ini musiknya ganti nih kan kemarin gua agak ngeluhkan musiknya itu itu aja ternyata disini beda gimana Oh ya perfect kok ha syukurlah Anda nginep di hotel ini Pak Iya dan aku berencana menginap tiga malam disini Oh kayaknya kamu ada urusan ya di daerah sini ya temanku dulu punya hotel di daerah sini jadi aku pengen mampir dan juga melihat teman-temanku Wah hotel daerah sini boleh kasih tahu arahnya kemana hotel yang dulu temanku urus tuh sebenarnya disini sih kamu tahu tentang hotel ini enggak aku kerja disini belum cukup lama sih jadi maaf ya nggak bisa ngebantu Oh ya ya sebenarnya aku yang menjalankan hotel itu dengan temanku dia bener-bener teman spesial dan kami udah berteman sangat lama tapi aku harus pergi meninggalkan temanku untuk sebentar karena beberapa urusan dan aku pikir temanku ini melakukan kesalahan yang sangat besar aku kira aku akan bertemu dengan temanku tapi aku nggak tahu ya caranya gimana ngobrol sama dia kok dia perempuan sih berarti teman dia bukan bapaknya si ini kan bapaknya si Ribera maaf ya kayaknya aku nggak bisa ngasih nasihat yang bagus deh karena aku nggak tahu apa-apa tentang kalian berdua tapi bukankah kamu pikir teman kamu melakukan kesalahan itu dengan alasan tertentu kurasa sih satu-satunya orang yang benar-benar siap untuk mendengarkan dan mengerti teman kamu adalah kamu mungkin mungkin aja teman kamu menunggu kata-kata yang tepat dengar dan pahami ya apa kamu pikir temanku bener-bener menginginkan ya siapa juga yang nggak mau seorang teman itu mendengarkan ke mereka dan memberikan jalan keluar ya aku ngerasa sih kalian berdua ini pasti ya teman lama ya kalau dari cara cara bicara kamu dan itu makin bikin aku yakin kalau teman kamu tuh bener-bener nungguin kamu bukankah teman kamu akan lebih termotivasi untuk melakukan yang benar kalau kamu ada di sisinya ya ya satu yang pasti berarti temannya si Jay Smith ini bukan ayah dari Ribera karena temannya dia ini perempuan ya itu yang terbaik sih aku yakin kalau kamu yakinkan diri kamu dan bicara semuanya ke teman kamu aku yakin semuanya akan berjalan dengan lancar pada akhirnya nih silahkan minuman lagi ya ini dari aku untuk keberanian kamu thank you sama-sama tolong di minum dengan perlahan aja ya kenapa ya orang-orang libar itu suka ngasih minuman gratis kayak gini kalau lagi ada masalah gitu menghibur dan mengerti makasih banyak koktel ini rasanya enak sekali aku senang kalau kamu suka ya ini membuatku menjadi lebih baik makasih atas segalanya ya kayaknya ini udah saat aku balik ke kamar aku senang bisa membantu selamat malam ya bisa aja lu kolonel Sanders oke saatnya kita kembali ke kamar seharusnya atau kita malah bisa keliling aku coba keliling karena dari awal kita belum keliling dibatesin mau kemana-mana gue mau ke lantai satu dulu lantai satu dua baru lima belas oh kok gelap gini oh wow ini koridor hotel yang lama oke jadi nyampur gitu ya masa lalu sama masa sekarang ya nggak bisa dikunci loh luas banget deh ada suara nangis bentar suara nangisnya di kanan berarti gue coba ke kiri dulu deh eh kanan atau kiri sih oh ini mentok kenapa sih gue selalu kayak gini kalau di game ini ini ada foto tapi nggak kelihatan sih oke kita langsung samperin kenapa tuh orang nangis buset kenceng banget suaranya kayaknya jalan satu-satunya sih halo oh ada orang itu ya wuh siapa nih selamat datang Jay aku udah nungguin kamu loh oh jangan-jangan ya temennya ada apa ayo sini duduk lah tiba-tiba ketemu temennya udah lama ya 10 tahun kan ya aku nggak percaya kamu udah pergi dari sini 10 tahun dan aku rasa 10 tahun itu udah memperlakukan kamu dengan baik kamu kaku kayak batu tapi kamu kelihatan baik-baik aja sih ngelihat kamu ketakutan sepertinya kamu udah menelan burungmu ya kamu menelan burungmu dan membangun hotel itu disini itu mengerikan ya betul aku menelan burung itu dan semua yang ada disini dan itulah kenapa aku bangun hotel ini ya menelan burung itu membuat aku takut tapi paling nggak kepalaku aman lah lucunya bukannya kita tuh mirip ya apa kamu manggil aku kemari hanya untuk berbicara hal nggak masuk akal kayak gini kalau kayak gitu aku bakalan pergi ayolah kasih waktu sebentar ini kan udah lama sejak aku bertemu dengan saudara aku bisa lah untuk ngobrol bentaran jadi gimana pendapat kamu tentang hotelku disini bagus kan itu membuatku jijik semua kemewahan ini bukan style aku dan kamu membangunnya dengan cara menyalurkan ingatan manusia dengan sihirmu itu artinya kamu ngebangun hotel ini dengan mayat kamu bikin aku muak oke pilihan personal ya aku paham aku paham tapi ingatan manusia yang keluar dari tempat ini mereka sangat hidup emang emang gimana kamu pikir caranya buat aku bisa bertahan selama 10 tahun terjebak disini itu semua atas kerja keras memori-memori itu ayo bergabung lah denganku kamu emang maunya mengais memori-memori yang rendahan kayak di luar sana ya disini tuh lebih aman dan nyaman juga kamu nggak suka sama bentuk hotel ya oke nanti aku rubah dekornya hanya untuk kamu ini dibangun dari mayat coba habiskan beberapa hari lah disini kamu akan melupakan segalanya bukannya kita tuh harus terus bersama ya sebagai saudara tela kamu kamu pikir aku bakalan menerima tawaran kamu kamu tuh udah gila ya aku tahu kamu udah gila 10 tahun tapi paling nggak kamu dulu tuh gila dengan cara yang berbeda dan kamu sekarang bener-bener gila aja aku masih inget apa yang kamu lakukan pada aku dulu dan kamu bener-bener serius minta aku untuk tinggal disini di tempat yang dibangunnya menggunakan sihir yang mana aku bener-bener benci aku rasa aku masih punya moralitas di dalam diriku dan sebenarnya aku inget beberapa hal nggak kayak kamu jadi aku tahu aku akan menjadi gila kalau aku tinggal bersama kamu di tempat yang kamu bangun ini maaf banget tapi tawaran kamu aku tolak kamu akan mati oh namanya tela kalau kamu nggak bertahan disini kamu akan kelaparan dan meninggal kalau kamu tetap mengikuti hati nurani kamu atau apapun lah itu kamu nyebutnya kamu bakalan meninggal di jalan apakah hidup diantara manusia itu penting bagi kamu sampai di titik dimana kamu akan menelantarkan kaummu siapa yang peduli siapa yang peduli kalau kita tuh konsumsi memori-memori itu itu kan cara bertahan kita lebih penting daripada manusia-manusia itu aku udah menunggu kamu disini sampai aku udah sekeras batu ini aku nggak pernah pindah seinci pun selama 10 tahun menunggu kamu dan kamu pikir aku yang saudara terakhir kamu jauh tidak berharga dibandingkan ingatan-ingatan manusia itu ah ini aneh banget kamu dengar omongan kamu sendiri wah ini sih lo lucon banget ya dan itu adalah lucon yang jelek kamu lupa apa yang kamu lakukan ke aku kamu nunggu aku setelah semua yang kamu lakukan ke aku kalau kamu emang lakuin itu wah kamu bener-bener jadi gila ya aku ini terluka fisik karena kamu aku hampir meninggal atau nggak setelah aku berhasil bertahan aku kehilangan wajahku hidup ini bahkan nggak layak untuk aku jalanin jadi dia kehilangan mukanya dia gara-gara si tela ini kamu paham nggak sih rasanya ketika orang-orang tuh nggak inget wajahnya paham nggak tela apa kamu juga paham rasanya ketika orang-orang yang baru kamu ajak ngobrol itu melupakan kamu sekejap mata kamu nggak akan pernah tahu rasanya aku udah melalui neraka itu selama 10 tahun itu semua berkat kamu dan sekarang kamu malah minta aku untuk tinggal disini bersama kamu di hotel yang menjijikan ini hanya karena kita saudara aku lebih memilih kelaparan sampai mati aku udah buang-buang waktu untuk datang kemari untuk mendengarkan ngomong kosong kamu aku pergi dari sini siapa namanya tadi? libera kayaknya dia agak spesial coba gali-gali disini dengan wanita itu aku akan siapin surprise untuk kamu yah kamu mungkin bisa mempertimbang ketawaranku ketika kamu keliling-keliling kamu juga bakalan mengerti bagaimana perasaanku dan sedang ada di kondisi apa kita ini kalau kamu gak mau bersahabat dengan dia aku akan membuat wanita itu datang ke ruangnya sendiri dan aku akan bertemu dengan dirinya secara pribadi dan kalau dia mau dia akan ingat wajah kamu dan akan mengutuk kamu oh kalau aja kamu ikut dengannya dia gak bakalan meninggal dengan kesepian mungkin gak akan sesakit itu sih dan kamu gak akan pernah keluar dari sini Jay kita akan bertemu lagi secepatnya aku gak akan pernah balik lagi kemari yah silahkan aja kamu juga kelihatan lelah saya ada pergi ingat aja ini bakalan jadi makin parah jangan pernah tunjukin diri kamu lagi yah siaw jadi ini yang harus terjadi yah aku harus balik ke kamarku yah gua gak tau sih apakah oh ini langsung nih tadi jauh banget gua gak tau sih apakah sebenarnya itu bisa ke semua lantai atau enggak soalnya tadi kan gua pilih dari lantai 1 dulu kan gua gak tau kalau ke lantai 2 sama ke lantai 15 gimana apakah beda atau enggak capek banget sampai aku ngerasa aku nih udah mau meninggal aku harus balik ke kamarku sekarang kok tiba-tiba dimana kesalahan kita semua kenapa kita enggak enggak bisa emang kita bersama-sama uh ada sesuatu di kantongku oh kunci itu yah enggak patah tuh oh iya bener juga kunci itu aku harus ngurusin ini hmm enggak 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 besok deh aku urusin setelah aku beristirahat oke wah gila disini udah mulai terjawab nih misteri-misteri yah yah ternyata emang kecurigaan gua bener si karakter kita yang kita mainin ini adalah buaya yang sebenarnya dan dia tuh bukan yang gua bilang ngumpetin mulutnya begini yah tapi emang dia tuh kehilangan mukanya gara-gara burungnya dia udah dimakan dan yang melakukannya itu adalah si tela saudarinya sendiri dan ini sih bakalan jadi dilema besar yah karena si libera itu kan minta tolongnya ke kita kan sementara dia sebenarnya membenci kaum buaya itu tapi malah buaya itu satu-satunya jalan keluar atau satu-satunya cara supaya si libera bisa ketuluh sama ayahnya wah gila sih ini dilema besar banget ini secara story ini udah makin naik lagi naik lagi cuman yang namanya ini fantasy yah jadi beberapa bagian emang gua kerasa aneh aja sih gak biasa tapi yaudahlah gua terima aja yah ini kita tadi udah istirahat dan kita selanjutnya akan di link sama kunci itu yang gua gak tau kita akan dibawa kemana terus apakah kita akan ngebantu si libera ya pasti akan ngebantu sih kalau enggak ceritanya gak bakal bisa lanjut tapi masalahnya adalah gimana kalau sampai si libera tau siapa kita itu sebenarnya itu yang bakalan jadi masalah selanjutnya sih yaudah sampai situ dulu thank you banget udah nonton bye bye sub indo by broth3rmax